Usai bercerai dengan Tokurian, Ria Ricis melanjutkan kehidupannya dengan status sebagai single mom. Terbaru, Ria Ricis berkegiatan bersama sekelompok anak pusia dini di sebuah yayasan. Ria Ricis berkegiatan di sebuah lembaga yang mengurusi pendidikan anak pusia dini. Ibu dari Moana ini dipuji tampil cantik dengan hijab dan gamisnya. Sejumlah netizen lain berkomentar bahwa Ria Ricis sudah cocok menjadi guru. Ria Ricis begitu ekspresif dan komunikatif bersama anak-anak di sekolah tersebut. Ia berkolaborasi dengan guru lainnya. Sosok Ria Ricis memang disebut dekat dengan anak kecil. Apalagi, saat ini dia punya anak kecil yang membuat aura keibuannya kian terpanjar. Bila jadi guru atau pendidik, Ria Ricis mengikuti kakak tertuanya. Oki Setiana Dewi, yang juga jadi pendidik. Bercerai dari Tokurian, Ria Ricis disebut masih menikmati statusnya sebagai single mom. Ria Ricis memilih untuk fokus kepada tumbuh kembang anaknya, alih-alih mencarikan ayah baru untuk Moana. Ria Ricis sudah cocok menjadi guru. Ria Ricis begitu ekspresif dan komunikatif bersama anak-anak di sekolah tersebut. Ia berkolaborasi dengan guru lainnya. Sosok Ria Ricis memang disebut dekat dengan anak kecil. Apalagi, saat ini ia punya anak kecil yang membuat aura keibuannya kian terpanjar. Bila jadi guru atau pendidik, Ria Ricis mengikuti kakak tertuanya, Oki Setiana Dewi, yang juga jadi pendidik. Bercerai dari Tokurian, Ria Ricis disebut masih menikmati statusnya sebagai single mom. Ria Ricis memilih untuk fokus kepada tumbuh kembang anaknya, alih-alih mencarikan ayah baru untuk Moana. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.